Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penggemar sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada kembali lagi di channel Dewi Rindu official ya guys setiap harinya kami akan memberikan bocoran-bocoran terupdate seputar sinetron Dewi Rindu setiap harinya kepada kalian semua berikut ini bocoran sinetron Dewi Rindu untuk episode malam nanti lalu seperti apakah keseruan serta kelanjutan dari cerita sinetron Dewi Rindu ini yang semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan terlihat pada episode sebelumnya Rangga Dewi serta keluarganya liburan bersama untuk melepaskan kepenatan mereka setelah menghadapi beberapa masalah beberapa waktu yang lalu dengan hilangnya Rindu bahkan Dewi sempat masuk ke rumah sakit jiwa kali ini Dewi pun sudah diperbolehkan untuk pulang sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi liburan bersama ke sebuah resort mereka menginap di salah satu hotel yang sangat mewah namun ternyata keluarga Dewi serta Rangga sangat terkejut ketika bertemu dengan Guntur di resort tersebut Rangga tak menyangka jika Guntur akan sama-sama menginap di salah satu hotel yang tak akan ditempati oleh keluarga mereka juga namun Dewi serta Rangga tidak memperdulikan dengan kehadiran Guntur tersebut bahkan Dewi berpaling muka ketika melihat Guntur juga ada di tempat itu tentunya mereka pun menunjukkan sikap mereka yang sangat tidak menyukai Guntur Rangga dan Dewi serta keluarganya terhanyut dalam kebersamaan serta kebahagiaan yang mereka rasakan pada saat itu Rangga dan Dewi serta rindu bermain sepuas mereka mereka pun terlihat sangat bahagia dan ceria ketika pada akhirnya Rindu, Rangga serta Dewi bisa berkumpul kembali bersama-sama beberapa permainan mereka coba untuk menghibur satu sama lain dan untuk membuat waktu-waktu mereka berlalu dengan perasaan yang sangat bahagia tentunya bersama sang putrinya yang bernama Rindu yang akhir-akhir ini menghilang dan baru saja ditemukan berbagai masalah yang dihadapi oleh Dewi memang sangatlah berat membuat Dewi seharusnya melakukan refreshing untuk sejenak merefresh otaknya dan pikirannya terlihat kebersamaan mereka pun sangat bahagia serta ceria bahkan Bu Yuna, Bumarinka serta Pak Tony dan Pak Bram melakukan permainan yang sangat menarik dan lucu membuat mereka pun tertawa terhanyut dalam suasana keceriaan yang terjadi ketika itu bahkan Dewi sangatlah bahagia melihat keluarganya kumpul dan akur bersama-sama namun kebahagiaan tersebut tentunya membuat Guntur semakin iri dan berniat untuk menghancurkan kebahagiaan Rangga serta Dewi ketika itu Dewi mengira jika Rindu berada bersama Rangga namun ternyata Rangga tidak bersama dengan Rindu lalu dimanakah Rindu dan membuat Dewi semakin cemas ketika Rangga mengatakan jika Rindu tidak bersama dengan dirinya namun di sisi lain Guntur yang dengan sengaja menginap di hotel yang sama bersama keluarga Rangga serta Dewi berencana akan membuat rencana jahat untuk Rangga serta Dewi ketika itu Guntur membuat kuda yang ditumpangi oleh Dewi dan Rindu berontak sehingga membuat kuda tersebut akhirnya berlari dengan kencangnya dan membuat Dewi serta Rindu akhirnya kehilangan jejak oleh Rangga yang ketika itu juga menunggangi sebuah kuda Guntur pun mengabarkan kepada Pak Ali salah satu tangan kanan dari Pak Sultan karena tentunya Guntur disuruh oleh Pak Sultan untuk menghancurkan Rangga bersama Dewi lantaran Rangga sudah menyebloskan Pak Sultan ke dalam penjara tentunya dendam tersebut dilampiaskan Pak Sultan melalui Guntur Guntur sendiri dibayar oleh Pak Sultan untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Rangga dokter Tabitha sudah merasa curiga dengan sikap ayahnya yang selalu tertutup dari dirinya bahkan kaki tangan dari Pak Sultan tersebut menyuruh Guntur untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Rangga serta menghancurkan berita aktual.com Tabitha merasa jika Rangga dan Dewi bukanlah orang yang jahat sesuai apa yang dikatakan oleh ayahnya kepada dirinya malah ketika Tabitha mengenal Rangga dan Dewi Tabitha menilai jika Rangga dan Dewi adalah orang yang sangat baik dan ketika itu sangat ramah terhadap dirinya Tabitha mulai merasa curiga dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya ternyata bohong bahkan kebalikan dari sikap Rangga kepadanya membuat Tabitha percaya jika ayahnya yang bersalah namun di samping itu Pak Tony yang mendengar seluruh pembicaraan Guntur dengan Pak Ali tersebut membuat Pak Tony semakin curiga jika Guntur adalah dalang dibalik hilangnya Rindu beserta Dewi sementara itu Rangga terus mencari keberadaan anak serta istrinya yang kehilangan jejak ketika itu karena kuda yang ditumpangi oleh Dewi serta Rindu ngamuk sehingga membuat Rangga akhirnya kehilangan jejak seluruh keluarga Rangga serta Dewi sibuk mencari keberadaan mereka sampai larut malam mereka pun tak kunjung kembali sehingga Pak Ram dan Pak Tony meminta bantuan kepada pihak resort untuk menemukan mereka bertiga namun sayangnya pencarian harus dihentikan lantaran cuaca yang sangat tidak mendukung ketika itu hujan yang sangat deras terjadi pada saat tim resort menemukan keberadaan Rangga serta Dewi Rindu keesokan harinya mereka pun melanjutkan pencarian atas kehilangannya Rindu dan Dewi serta Rangga namun ketika itu momen dimanfaatkan oleh Guntur yang akan pansos di kejadian tersebut Guntur berkata ketika itu kepada wartawan jika dirinya akan membantu sahabat karibnya yang bernama Rangga padahal jelas-jelas Guntur sendiri adalah dalang dibalik hilangnya Dewi serta Rindu ternyata Dewi dan Rindu jatuh ke dasar jurang ketika itu lantaran Dewi tidak bisa membuat kudanya berhenti dan jinek sehingga membuat Dewi serta Rindu pun terlempar ke dasar jurang Dewi ketika itu tidak sadarkan diri namun pada akhirnya Dewi pun bangun dan melihat seekor ular tengah mendekati dirinya bersama Rindu tentunya ular tersebut akan membuat Dewi ketakutan dan ular tersebut ternyata berbahaya Dewi terus berteriak memanggil nama Rangga agar Rangga segera mengetahuinya dan menyelamatkannya lantaran Dewi sangat takut ketika dirinya akan didekati seekor ular tersebut Dewi terus berteriak memanggil nama suaminya sehingga membuat Rangga pun akhirnya mendengar teriakan sang istri akhirnya Rangga melihat Dewi dan Rindu yang tengah terperosok di dasar jurang ketika itu Dewi meminta bantuan Rangga untuk segera menyelamatkannya lantaran terlihat Rindu yang sangat ketakutan melihat seekor ular yang terus saja mendekatinya dan sahabat tentunya semakin membuat kita penasaran seperti apakah kelanjutan dari sinetron ini untuk itu jangan sampai terlewatkan ya untuk menonton sinetron Dewi Rindu yang tentunya semakin seru dan semakin menarik dan ada baiknya kalian juga mengupdate video terbaru dari channel kami seputar sinetron Dewi Rindu setiap harinya terima kasih Dewi Rindu official pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh